A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad amma ba'du Surat Al-An'am ayat 125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Faman maka siapa orang yurid yang berkehendak siapa Allah Allah ayyahdiyahu akan memberi hidayah petunjuk Pertolongan Allah kepada orang tersebut Yashrah sadrahu lil islami Maka Allah melapangkan hatinya akan agama islam Bi'ayyak thifa yaitu dengan menyimpan Allah fi qalbihi pada hati orang tersebut nuran akan cahaya Fayan fasihu maka menjadi lapang Itu hatinya Lahu karena itu cahaya Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan di zaman azali Akan dua golongan makhluk Jadi makhluk terbagi dua golongan Makhluk Allah terbagi dua golongan Golongan yang pertama syakiyun yang celaka Golongan yang kedua wasaidun yang bahagia Jadi ini manusia kita manusia ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Sudah ditentukan oleh Allah bahagia dan celakanya Ada orang yang bahagia Ada orang yang celaka Dan Allah telah menjadikan pada setiap umat tanda Yang menuduhkan kepadanya Ada tanda-tandanya Tanda orang calon-calon orang celaka Tanda calon-calon orang yang bahagia Bagaimana tandanya orang yang akan bahagia Di antara tanda kebahagiaan seorang Jika dia memang diciptakan oleh Allah Calon-calon penghuni surga Amin Jadi Allah sudah ciptakan surga Dan Allah sudah ciptakan penghuninya Penghuni surga sudah Allah ciptakan Nah tinggal kita koreksi diri Apakah kita tanda ini Tanda penghuni surga ini Apakah ada dalam diri kita Atau belum ada koreksi Koreksi Usum ngoreksi teayuna di dunia Munerek ngoreksi diri ayuna Di dunia Rek ngomean ayuna di dunia Hayang bager ayuna di dunia Tepayu bager kaya di akhirat Sabab lain usum Munerek tobat ayuna di dunia Rek soleh ayuna di dunia Rek bener ayuna di dunia Rek bager ayuna di dunia Rek getol ibadah ayuna di dunia Lalu ngadeng-ngadeng kaya di akhirat Tepayu getol di akhirat Maka di akhirat Sararia hayang saroleh Buruh na Buruh na tetemong kaya Buruh na tetemong Jelas nyata Balasannya itu nyata Nanti di akhirat Kalau baiknya Nyata balasannya itu Kebaikan Kalau dosanya Nyata siksaannya itu Nanti di akhirat Maka di akhirat Kame hayang saroleh Beda aja yang didun Hariannya serik soleh Ararmung soleh Mana nungah halangan Kana kasolehan Di antarana Al-Qona'atu biljahli Kabodoan Ngukut bodo Alias dekersa Ngaos Dekersa Tolabul ilmi Ngahalangan Kana kasolehan Heseh Rek jari jelma soleh Namun jelma Ngukut Kabo Kabodoan Dina agama Orang wae sok ngaji Can soleh Kene Angre Salah wae Eta nu sok ngaji Komun utara Ngaji Gitu Jadi usahakan Ya Sekarang Sekarang Rek bager Masa depan yang hakiki Adalah Akhirat Maka dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Al-Qayyis Mandana nafsahu Wa amila lima ba'dal maut Orang yang cerdas Orang yang beruntung Ya Mana tandanya Mandana nafsah Yang selalu Mengoreksi dirinya Memperbaiki dirinya Dikoreksi Dikoreksi terus Memeriksa diri Akhlaknya Nah Ini arti Teges bersih Akan Panyakit-panyakit Hati Terus Dikoreksi Diperbaiki Itu Wa amila lima ba'dal maut Dan dia beramal Sesuatu yang Bermangfaat Setelah mati Usahakan Nudi Pigaweku Orang Nudi Mangfaat Sengges Maut Orang Nudi Tingali Nudi Omongkan Nudi Dengek Nudi Pigawek Nudi Beli Segala rupa Kaitkan Yang akhirat Itulah orang yang beruntung Kata Rasulullah Orang yang beruntung itu Orang yang selalu Memeriksa dirinya Mengoreksi dirinya Memperbaiki dirinya Setelah itu Sudah dikoreksi Ternyata Banyak nih dosa Taubat cepat-cepat Menta Hampura Ti ayuna Menta Halal Ti ayuna Labun Patalina Jeng Makhluk Allah Sesali dosa Yang kita lakukan Di ayuna Ulang Ada Oke Di akhirat Tepak Tepayu Rek cerik Nyung curikan dosa Tepayu Lain usum Nah Di akhirat Merek nyung curikan dosa Ayuna Didun Didun Ya Rek bager Ayuna Didun Didun Ya Tepagir Dimana Tepagir Ulah Tepagir Kuduba Bagir Itu Al-Qayis Mandana Nafsah Orang yang Cerdas Yang Cerdik Yang Beruntung Yang Sukses Adalah orang Yang selalu Mengoreksi dirinya Dipariksa Dari Ngomong Kenaun Nyarita Nau Ditinggal Nau Dengek Kenaun Ya Harta Dipake Nau Dipariksa Setelah itu Lalu dia Beramal Untuk Perkara Yang Bermanfaat Setelah Kemah Artinya Segala sesuatu Yang kita miliki Jadikan Amal Soleh Sehat Sing Jadi Amal Soleh Sehat Mangpang Mengpeng Sehat Suku Cang Rengkot Ada Rengkot Soks Jadi Amal Soleh Boga Suku Teh Kualah Keseber Cager Suku Teh Jadi Amal Soleh Getok Masih Getok Kerajian Getok Kerajian Mangpang Meng Gata Mustahil Atau Direngkot Kualah Allah Allah Kawasa Nutar Inna Urang Sehat Jadi Tidak Kawasa Kawasa Ada Ngorak Ini Buyeh Ngar Ngorak Ngorak Gitu Ngar Ngar Ngorak Ini Terus Orang Tenggok Rasa Wada Sehat Wada Ngorak Itu Ngar Ngorak Ini Maut Dan Ngorak Ini Maut Gitu Oh Mengantur Anong Mungkin Ngar Seng Sadar Jadikan Amal Soleh Ngar Ayat Orang Sadah Ya Ngar Jadi Jadi Nilai Amal Soleh Orang Gaduh Bojo Gaduh Burang Jadi Jadi Amal Soleh Rumah Tangga Rumah Tangga Jadi Amal Soleh Ladang Ganjaran Orang Usaha Jadi Usaha Amal Soleh Sagala Rupa Jadi Amal Soleh Modana Modana Ilmu Ilmu Agama Kudu Di Ilmuan Usaha Di Ilmuan Rumah Tangga Di Ilmuan Kau Ibadah Nama Kudu Di Il Ngarah Jadi Amal Soleh Jadi Keuntungan Kerurang Boga Anak Tersing Jadi Untung Kerurang Dunia Akhirat Boga Pamajikan Boga Salak Ising Jadi Keuntungan Kerurang Untung Kerurang Dunia Akhirat Boga Sagala Rupa Kerurang Keuntungan Keuntungan Kerurang Dunia Akhirat Modana Kudu Di Ilmu Ad Di Ilmu Ad Kemudian Orang Terus dipaparin Kualah Nikmat Yang Begitu Banyak Sehat Masya Allah Tengk Dagon Kek 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 Panyakit 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 Tulul Panyakit Ht Panyakit Ht Lain Kudu Diguguk Tapi Kudu Dilawan Kurang Sedang Nanya Napsudnya Sekitu Sekitah Nengke Nengke Karena Kasah Sayan Setan Taswif Di Antara Guguda Setan Taswif Nengke Nengke Karena Kasayan Padahal Rasulullah S.A.W. I'mal Liduniyaka Kaan Nakal Tamutu Abada S.A.W. I'mal Liduniyaka Pek Amal Anjun Gawai Anjun I'mal Amal Anjun Liduniyaka Kerdunia Anjun Kaan Naka Latamutu Abada S.A.W. Anjun Mual Maut Salih Wakman Li Akhiratika Kaan Naka Mayitun Ghoda Jengkudu Amal Anjun Kerdunia Anjun S.A.W. Anjun Isuka Drek Maut Kudu Kitu S.A.W. S.A.W. Allah S.A.W. S.A.W. Olamun Kitu Mah Kudu Amal Anjun Kerdunia Anjun Seolah Anjun Rek Hirup Salilana Berarti Kudu Bebeakan Kedunia S.A.W. S.A.W. Beken Rek Hirup Salilana Gagal Pak Paham Hartas Naku Mah Kerdunia Mah Isuk Geto Ayakene Kedunia Mah Isuk Geto Ayakene Kedunia Kedunia Kitu Kana Urusan Dunia Mah Lamun Urusan Aherat Ayakene Pidama Tobat Ayakene Bagher Ayakene Soleh Bisukan Bisi Ayakene Alam Kata Mustahil Sur Wargi Urang Kamari Hirup Ayakene Terus Ayakene Kubur Kamari Diluhur Bumi Ayakene Kesejara Tanah Itu Mustahil Nah Gitu Usahakan Sagala Rupa Nudi Pidama Kurang Sagala Rupa Ayak Di Urang Sada Enak Sing Jantan Catetan Amal Soleh Modal Utama Sur Imam Ghazali Adalah Al Ilmu Ilmu Usaha Ngerah Jadi Ganjaran Tani Ngerah Jadi Ganjaran Bisnis Ngerah Jadi Ganjaran Di Ilmu Rumah Tanggan Jadi Ganjaran Sagala Rupa Jadi Ganjaran Ketika Didasari Dengan Ilmu Agama Gitu Ilmu Yang penting Bisa Kalau Ustaz Daya Nanya Dan Dia Beramal Sesuatu Yang Bermangfaat Setelah Adanya Kemah Kemah Tien Ingat Orang Bakal Maut Dipariksa Masih Panjang Lalakona Lalakona Panjang Di Akhirat Ditimbang Amal Amal Goreng Orang Ayat Timbangan Dihisap Pertarusan Penelitian Rekaman Rekaman Di Piga We Kurang Di Dunia Rekaman Anjir 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 Dicatat Catatan Anjir Dicatat Orang Di Omong Kurang Ditingali Kurang Sudah Ada Catat Kita Iqrok Kita Baca Catatan Amal Anjir Jadi Akhirat Masing-masing Maka Ayan Burum We Kade Bisi Urang Burum Unggul Kade Ya Tia Ayan Atobat Kagusti Allah Kemudian Tanda Orang Yang Bahagia Itu Bagaimana Yaitu Syaruh Sadri Lil Islam Dia Hatinya Lapa Menerima Perintah Perintah Agama Islam Seneng Dia Lapang Hatinya Kalau Diperintahkan Agama Islam Perintah Perintah Islam Aturan Aturan Islam Dia Menerima Hatinya Dengan Senang Hati Aturan Aturan Allah Dia Terima Hatinya Dengan Kegembiraan Aturan Allah Itu Semua Membahagia Dan Memberuntungkan Sebaliknya Orang Yang Celaka Orang Yang Celaka Itu Gimana Hatinya Sangat Sempit Tidak Mau Menerima Islam Tidak Mau Menerima Aturan Islam Itulah Orang Orang Calon Orang Celaka Rasulullah S.A.W. Berkata Bersib Bersabda Sesungguhnya Allah Menciptakan Satu Makhluk Kata Allah Aku Ciptakan Mereka Untuk Surga Dan Aku Tidak Peduli Ini Golongan Untuk Surga Dan Allah Menciptakan Satu Makhluk Ini Sekelompok Makhluk Untuk Menjadi Penghuni Neraka Dan Aku Tidak Peduli Masya Allah Tak Orang Tidak Apa Mana Orang Nah Halkan Lelah Lelah Atau Halkan Linar Orang Tidak Apa Dengan Ayah Ciri Ciri Kari Wainama Ciri Kuduk Orang Diperhatikan Ayah Dina Diri Orang Tidak Ciri Penghuni Sawarga Atau Ciri Penghuni Naraka Etak Kedah Kurang Dikoreksi Kurang Dina Dina Diri Orang Masing Masing Ketika Seorang Diberi Oleh Allah Diberi Rizki Oleh Allah Hatinya Lapang Senang Atas Perintah Allah Senang Melaksanakan Perintah Allah Hatinya Penuh Kesenangan Kegembiraan Dititah Kupangeran Bunga Atau Narimakan Aturan Allah Narimakan Katang Tuhan Allah Ayanu Amius Ayanu Pait Ketika Datang Ketentuan Allah Kodok Dan Kodara Allah Yang Enak Dia Syukuri Yang Tidak Enak Dia Sabar Tanda Orang Orang Yang Bahagia Seperti Ketika Datang Nikmat Dia Syukur Ketika Datang Musibah Dia Sabar Itu Orang Orang Bahagia Ya Calon Orang Bahagia Allah Tempatkan Pada Hatinya Rasa Manisnya Keimanan Ibadah Rasa Nikmat Tahnuk Itu Jilma Gesti Berrek Allah Anugrah Kanikmat Nupohara Agung Nanya Tak Kari Nama Kontrol Ke Orang Masing-masing Nari Ke Orang Ayah Parent Hati Allah Hati Urang Teh Ke Hati Urang Teh Mung Hati Urang Teh Teresep Hati 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 Bisi Asuk Golongan Ciptaan Allah Ker Jadi Penghuni Neraka Kudusian Orang Buru Tawabat Allah Serkan Istighfar Allah Ya Maka Jadi Teresep Kira Perintah Allah Nah Hati Hati Bisa Dihari Tergolong Jilma Calon Penghuni Naraka Na'udhu Billah Min Mudah Mudah Allah Selamatkan Hati Kita Semua Allah Jadikan Hati Hati Yang Bersih Hati Yang Penuh Dengan Kebaikan Allah Tanam Kani Hati Kita Cahaya Ilmu Cahaya Amal Cahaya Iman Dan Allah Jadikan Kita Semua Min Ahli Sa'adah Orang Orang Yang Beruntung Di Dunia Beruntung Kelak Di Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Alamin Sohab Wa Ilay Marjual Ma'al